Apakah Healthy Squad pernah merasakan gatal dan kemerahan pada kulit? Nah, sebenarnya apa sih penyebab gatal pada kulit ini? Pada dasarnya, ada banyak faktor yang bikin kulit kamu menjadi gatal dan kemerahan. Mulai dari faktor lingkungan hingga kondisi medis tertentu. Lalu, kira-kira apa saja ya yang bikin kulit kamu jadi merah dan gatal? Dan bagaimana cara mengatasinya? So, buat Healthy Squad yang penasaran, simak video ini sampai habis ya! Karena kali ini, Squad Health akan membahas mengenai faktor penyebab kulit sering merasa gatal. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Squad Health, supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru seputar kesehatan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya, Healthy Squad. Pada dasarnya, rasa gatal disebabkan oleh beberapa faktor. Namun pada umumnya, kulit gatal disebabkan oleh faktor lingkungan, gigitan serangga, luka atau infeksi bakteri akibat kurang menjaga kebersihan. Faktanya, kulit gatal juga bisa disebabkan oleh kondisi atau masalah medis tertentu. Kulit gatal dapat terjadi di berbagai area tubuh, seperti kulit kepala, lengan, kaki, dada, leher, dan lain-lain. Secara umum, gejala kulit yang gatal dapat meliputi kulit kemerahan, muncul benjolan, bintik-bintik atau lecet pada kulit, kulit kering, dan pecah-pecah. Lantas, apa saja sih penyebab kulit gatal? Pertama, kondisi kulit yang kering. Kulit yang kering membuat kulit terasa kasar, gatal, atau bersisik. Kondisi ini bisa terjadi di segala usia, dan kondisi ini bersifat sementara atau musiman. Nah, umumnya kulit kering menyebabkan beberapa gejala, seperti kulit terasa kasar, gatal, dan kemerahan. Kulit kering dapat disebabkan oleh hilangnya air dari lapisan luar kulit. Hal ini bisa dikarenakan beberapa hal, seperti lingkungan dengan cuaca yang terlalu dingin atau terlalu panas, terlalu sering mandi menggunakan air hangat, menggunakan sabun atau deterjen dengan senyawa yang keras, dan penuaan. Karena seiring bertambahnya usia, kulit Healthy Squad akan menipis dan menghasilkan lebih sedikit minyak alami yang dibutuhkan kulit untuk menjaga kelembapan. Lalu, untuk mengatasi gatal yang disebabkan oleh kulit kering, Healthy Squad bisa melakukan beberapa cara, seperti menggunakan pelembab dan tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan, lalu menggunakan sabun pembersih yang lembut atau khusus untuk kulit sensitif, kemudian menggunakan produk kulit yang bebas alkohol, bebas pewarna, pewangi, dan sudah teruji hipoallergenik. Dan yang terakhir, Healthy Squad bisa gunakan pakaian yang panjang untuk menghindari paparan sinar matahari. Namun, jika kondisi gatal dan kulit kamu semakin kering dan semakin parah, segera periksakan diri ke dokter kulit ya, Healthy Squad. Kedua, alergi kulit. Alergi adalah reaksi dari sistem imun tubuh ketika melawan senyawa asing yang sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh. Umumnya, kondisi ini disertai dengan gejala umum seperti iritasi kulit, ruam, gatal, kulit kemerahan, dan pembengkakan pada kulit. Alergi umumnya disebabkan oleh senyawa tertentu atau faktor lingkungan. Misalnya, seperti penggunaan deterjen atau sabun mandi tertentu, suhu yang terlalu dingin atau panas, asupan makanan, menggunakan perhiasan atau pendalogam, gigitan serangga, dan bulu hewan. Nah, setiap orang dapat menderita alergi dengan jenis yang berbeda ya, Healthy Squad. Tergantung pada sensitivitas tubuh. Setiap jenis alergi akan menunjukkan reaksi yang berbeda pula. Jika kondisi tidak begitu parah, gejala alergi yang akan muncul dapat berupa ruang kemerahan atau gatal. Nah, jika Healthy Squad mengalami gatal pada kulit dengan gejala sulit bernafas, gatal di seluruh tubuh, muncul nanah atau darah, dan kondisi tidak membaik setelah 2 sampai dengan 3 minggu, segera periksakan ke dokter ya, Healthy Squad. Ketiga, makanan dan minuman tertentu. Meskipun makanan dan minuman sangat nikmat, namun bisa menyebabkan atau memicu reaksi alergi gatal. Makanan dan minuman dengan senyawa tertentu membuat tubuh memproduksi bahan kimia yang memicu kulit meradang, bengkak, gatal, dan kemerahan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja makanan dan minuman yang menyebabkan kulit kamu gatal, Healthy Squad. Pada dasarnya, gatal disebabkan oleh reaksi alergi yang muncul saat kamu menyentuh atau mengkonsumsi makanan tertentu. Sistem kekebalan tubuh akan merespon senyawa yang terkandung dalam makanan. Alhasil, tubuh kamu melepaskan zat kimia yang disebut histamin. Reaksi histamin inilah yang menyebabkan tubuh jadi gatal. Selain gatal, tubuh mengalami reaksi penyerta seperti kulit merah, membengkakan pada kulit, bersin, sakit kepala, detak jantung yang cepat, mengi, hingga pingsan. Ada beberapa makanan yang dapat memicu alergi, seperti susu sapi, telur, ikan laut, kerang, kedelai, gandum, dan kacang-kacangan. Selain makanan tadi, beberapa makanan lain juga menyebabkan alergi ya, Healthy Squad. Untuk mencegah atau mengatasi gatal, penderita alergi perlu menghindari makanan tadi. Namun, jika kondisi gatal tetap muncul setelah mengkonsumsi makanan tertentu, selain yang disebutkan, segera periksakan diri ke dokter ya. Jangan-jangan kamu punya alergi makanan lain. Keempat, gigitan serangga. Serangga seperti lebah, semut, kutu, lalat, nyamuk, dan tawon dapat menggigit atau menyengat. Sengatan ini dapat menimbulkan reaksi yang berbeda-beda pada setiap orang. Mulai dari ringan, bahkan menyebabkan kematian. Namun umumnya gigitan serangga kecil seperti nyamuk dan semut tidak berbahaya, namun dapat menimbulkan rasa gatal. Ini karena di mulut serangga, misalnya nyamuk, terdapat air liur yang mengandung senyawa tertentu. Air liur serangga tersebut kemudian masuk dan tubuh kamu langsung bereaksi terhadap air liur tersebut. Alhasil, tubuh mengeluarkan histamin sebagai reaksinya dan tubuh Healthy Squad akan menjadi gatal. Agar gatalnya tidak menyebar, sebaiknya jangan menggaruk luka bekas gigitan serangga ya. Untuk mengobati gigitan atau sengatan serangga, Healthy Squad perlu melakukan beberapa langkah, seperti melepaskan serangga dari area kulit, mencuci area tubuh yang disengat serangga dengan air mengalir, oleskan kompres es untuk mengurangi rasa sakit dan bengkak, dan menggunakan krim anti-gatal atau mengoleskan pelembab. Jika gatal kamu tidak kunjung membaik, segera periksakan diri ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Kelima, kehamilan. Dalam beberapa kasus, kehamilan ternyata bisa menyebabkan rasa gatal di tubuh lo Healthy Squad. Gatal ini biasanya muncul di area perut, paha, dada, dan lengan. Pada dasarnya, kondisi ini tidak berbahaya dan wajar dialami saat fase kehamilan. Gatal ringan yang biasa terjadi selama kehamilan terjadi karena peningkatan aliran darah ke kulit. Selain itu, gatal juga disebabkan karena kulit yang meregang. Ketika hamil, tubuh akan semakin membesar karena pengaruh hormon dan janin yang dikandung. Peregangan kulit tersebut menimbulkan rasa gatal di tubuh. Meskipun begitu, tetap waspada ya. Jika gatal yang dialami tidak kunjung membaik, bisa jadi. Itu diakibatkan oleh infeksi sekunder yang disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus, atau infeksi jamur. Nah, ada beberapa cara yang bisa Healthy Squad lakukan untuk mengobati gatal ringan saat hamil. Seperti, mengenakan pakaian longgar untuk mengurangi gesekan kulit, hindari pakaian terlalu ketat, hindari pakaian berbahan sintetis, rajin membersihkan rumah, dan menggunakan pelembab. Terakhir, yaitu karena adanya kondisi penyakit kulit. Ada beberapa penyakit kulit yang menyebabkan gatal pada kulit, seperti dermatitis atopik atau eksim, yang menyebabkan kulit kamu menjadi kering, gatal, dan meradang. Kemudian dermatitis kontak, yang disebabkan oleh kontak langsung dengan suatu zat yang menyebabkan reaksi alergi, seperti bulu hewan, uwangian, perhiasan, dan lainnya. Lalu dermatitis seboroi, di mana kondisi ini menyebabkan penebalan pada kulit, seperti halnya ketombe, di mana gejalanya muncul kemerahan yang disertai gatal atau adanya ruam. Dan kondisi ini dapat lebih parah saat healthy squat sedang mengalami stres. Kemudian ada tinea corporis. Kondisi ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur dermatovita. Jamur ini menyerang kulit wajah, leher, badan, lengan, dan bokong. Ada pun gejala kurap atau tinea adalah muncul ruam berbentuk cincin, timbul rasa gatal pada area ruam, dan jika tidak segera ditangani, ruam akan semakin parah dan bernanah. Kemudian psoriasis. Kondisi ini adalah penyakit kulit yang menyebabkan ruam, gatal, bercak, bersisik, bahkan kulit terkelupas. Kondisi ini sering terjadi pada lutut, siku, badan, dan kulit kepala. Kondisi ini adalah penyakit jangka panjang atau kronis yang tidak ada obatnya. Ada pun faktor penyebab atau pemicunya meliputi Genetik, sistem kekebalan tubuh, stres, infeksi tenggorokan, dan cuaca dingin. Tidak hanya penyakit kulit, penyakit medis kronis juga bisa menimbulkan rasa gatal, seperti gangguan hati dan gagal ginjal. Jika gatal yang Healthy Squad rasakan tidak kunjung sembuh, bisa jadi Healthy Squad mengalami penyakit kulit atau gangguan medis kronis. Maka segera periksakan diri kamu ke dokter Healthy Squad agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, itu dia beberapa penyebab kulit kamu sering gatal. Selain penyakit kulit, ternyata gatal bisa menjadi pertanda masalah kesehatan yang serius loh Healthy Squad. Ingat ya Healthy Squad, jika gatal di kulit kamu tidak kunjung sembuh dan semakin parah, sebaiknya langsung periksakan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu ya. Siapa tahu video ini dapat bermanfaat untuk Healthy Squad di luar sana dan kita semua bisa terhindar dari penyakit kulit. Jangan lupa juga untuk follow semua akun social media Squad Help dan nantikan video selanjutnya. See you in the next video!